Sementara itu, Kementerian Perdagangan menargetkan dapat menurunkan harga daging sapi dalam 2 bulan ke depan. Kemendak menargetkan harga daging sapi dapat turun hingga di bawah 100 ribu rupiah per kilogram. Dilansir dari CNN Indonesia.com, rata-rata harga daging sapi nasional mencapai 112 ribu per kilogram. Sepanjang bulan Oktober, harga daging sapi berfluktuasi pada kisaran 113 hingga 111 ribu rupiah per kilogram. Pemerintah akan mengkombinasikan komposisi impor daging sapi dan impor sapi bakalan guna mencapai target harga di bawah 100 ribu rupiah per kilogram. Dilansir dari pihak, stok daging sapi dipastikan masih aman hingga Natal dan Tahun Baru.